YPC merupakan tempat belajar melihat indahnya keberagaman serta menjadi agen-agen bagi perdamaian. Selamat ulang tahun. 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 Selamat ulang tahun YPC. Selamat hari lahir. Gerga Hayu YPC Indonesia yang ke-8 tahun. Selamat merespektikan usia YPC yang ke-8 untuk semua teman-teman YPC di seluruh dunia. 8 tahun YPC wajib kita syukuri. Kita boleh dipanggil menjadi para bismikers untuk memenuhi tujuan Tuhan bagi dunia. Kita maju terus, pantang mundur. Selesaikan tugas ini. Amin. Wow, 8 tahun ya. Matmila YPC. Semoga makin kreatif dan jangan lelah menyebarkan damai. Peace. Dalam sewindu YPC Indonesia saya berharap dan juga berdoa tentunya agar kiranya seluruh member YPC Indonesia dapat semakin berdampak dalam mewujudkan perdamaian, mewujudkan cinta kasih di sekeliling mereka. Serta kiranya YPC Indonesia dapat menyebarkan pesan-pesan perdamaian di seluruh daerah Indonesia. Bahkan juga jika Tuhan mengizinkan dapat sampai ke negara-negara tetangga. Dan dapat kiranya generasi damai dapat terwujud dimanapun kita berada. Kangen, senang, beda. Senang banget gabung YPC karena kegiatannya seru banget dan bermanfaat. Terima kasih banget YPC udah jadi lingkungan yang suportif buat berkembang. Senang banget bisa ikut camp YPC 2-3 hari di Kalimura. Dari adanya camp itu aku bisa kenal dengan teman-teman dari lintas agama. Terima kasih YPC. Semoga YPC semakin maju dalam berpikir kritis dan tetap aktif dalam praksis. Kedepannya YPC akan terus berjerak maju. Semakin solid, semakin mantap. Semoga YPC dapat menjadi komunitas pembawa damai yang sungguh membawakan kedamaian yang nyata bagi orang-orang Kristen dan orang-orang Islam. Semakin erat akan toleransi antarumat beragama. Semakin menginspirasi untuk bangsa Indonesia terkhusus dalam hal toleransi beragama. Menjadi tempat inklarasi antarumat beragama dan membawa perdamaian ke Indonesia. Menjadi komunitas yang berdampak di tengah keberagaman Indonesia ini. Menjadi wadah perdamaian Indonesia. Bertumbuh menjadi peacemaker yang kejadian. Terus melahirkan para pembawa damai. Semoga semakin baroka, semakin bermanfaat dan terus berada dalam jalannya. Tetap jangan lelah bekerja di ladang Tuhan dan terus perenang di lautan damai. Semangat terus menukis perdamaian kehidupan manusia. Tetap semangat untuk menyebarkan nilai-nilai perdamaian. Lalu menyebarkan perdamaian dengan semangat. Ini senyuk highlight. Tipasai YPC Indonesia. Terus semangat untuk mencapai visi YPC Indonesia. Generasi damai yang berdasar kasih kepada Allah dan sesama.